selamat menikmati selamat menikmati baiklah ini sudah saya ambil akun, salah satu akun pembelajaran beserta didik nah akun ini saya ambil dari file CSV yang sudah berhasil kita download bagaimana cara download? perhatikan video saya terdahulu video seri 1 akun pembelajaran oke sekarang saya mulai saja bagaimana cara aktifasi akun ini disini ada email ya laylatulwahidah at sma.belajar.id ini adalah emailnya kemudian yang belakang ini adalah sandinya oke bagaimana cara aktifasi gampang sekali tinggal kita buka gmail.com gmail.com ya kemudian kita enter saja nah gmail sudah mulai ter buka ini karena saya sudah masuk email dengan akun saya yang biasa maka kita nanti akan menambahkan akun kita tunggu sampai loading sempurna oke ini email saya sudah terbuka saya harus menambahkan akun untuk menambahkan akun klik saja pojok kanan atas disini add another account atau kalau dalam bahasa manisya tambah akun yang lain klik add another account oke sekarang kita copy emailnya kemudian klik next kemudian kita copy sandinya kemudian klik next scroll ke bawah klik accept atau terima kalau dalam bahasa Indonesia nah sekarang diminta membuat sandi yang baru kemudian klik change password kalau dalam Indonesia ubah sandi ini sudah masuk kepada email yang baru berarti kan disini ada tiga buah email yang sudah masuk kita tutup ya kita tutup saja nah kita sudah berhasil masuk ke email menggunakan akun pembelajaran yang diberikan oleh teman dikut bersama dengan google nah disamping email yang bisa kita akses ada banyak fitur yang ada di j-suite karena ini adalah j-suite ya fungsinya sama dengan j-suite yang biasanya dimiliki oleh sekolah fitur-fiturnya sangat banyak untuk me-explore fitur disini ada sembilan titik ya ini adalah menu-menunya tinggal kita klik saja disini ada classroom ada google docs ada google sheet ada drive ya ada google calendar dan lain sebagainya termasuk google meet ini untuk meeting secara online untuk fitur-fitur ini saya sudah banyak membuat tutorial tentang j-suite tentang pemanfaatan fitur-fitur google classroom google meet google slide dan sebagainya oke sampai disini penjelasan saya tentang bagaimana cara mengaktifkan atau aktifasi j-suite for education yang diberikan oleh kemudian mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati